merpati nya malah mencelok disitu jadi saya pelihara merpati juga dirumah buat pakannya si karakal ini buat binatang hidupnya kan biasanya servalnya seputin seputin dulu lagi diajak main nih biar dia panas-panasan lagi bagus cuacanya lembang sekarang tuh cerah putin putin seputin masuk jahil nanti dia ngencingin ininya apa kandang ngencingin kandang di karakal halo he kita sapa dulu jangan keluar jangan keluar jangan keluar ada seputin ntar kamu pas saya seputin awas awas pipi masuk dari pintu cing ben tak tak putin minur ribu mana anak harimau bukan cita masih perang rusia ukrainanya sok mur gancang kawin eh letak letak weh si emang kakawian tuh kang ari ntar kamu pas seateh jenis naon kang ari ntar kamu pas seateh jenis naon gimana sih sikat mur eh si amur loba-loba lila tuh tinggal nih kubal-kubal wae mur gancang atuh geradi opi mur eh eh ada loba iya loba laporan si amur mah kenapa kamu si lopinya belum mau ya gimana bedain jantan sama betina nih betinanya nggak ada biji di pantatnya eh di kelaminnya nggak ada bijinya lah kalau betina kalau jantan mah ada bijinya tuh bijinya tuh dua bijinya nyamur nyamur alaskan malmut dulu saya beli dua bulan 28 juta breedernya jual 30 cuman waktu itu 28 dikasih setambungnya warna biru terus dia usia empat bulan eh saya sekolahin di protren broding apa boarding school tiga bulan jadi dia udah ya udah rada pintar lah disuruh duduk udah mau di perintah-perintah tapi ya harus sering diajarin tetap udah sekolah juga bisa kirim ke makasan apa yang dikirim nih yang dikirim apa kucing bisa kalau kucing dikirim kirim ke Indonesia salam hadir Malaysia bang hadir salam terima kasih galak teh teh nah seputinnya saya mau jual tuh kalau ada yang mau nerusin soalnya nanti kalau cita saya datang saya pasti ngambil anjing dari kecil lagi citahnya tahun kemarin nggak datang-datang gara-garanya Rusia nya perang sama Ukraina jadi karena beli citahnya di Rusia jadi nggak datang-datang sepertinya udah gede sekarang udah setahun dua bulan siapa nama kucingnya yang ini Amur siapa nama kucingnya yang ini Amur yang itu Lofi betina itu kucing ya kucing yang ini Gwen betina yang si Gwen lagi dipisahin dulu karena si Amur masih Lofi nya lagi mau kawin nih kupingnya unik ya jadi kupingnya tuh warna hitam tuh nah kupingnya itu warna hitam asal asal-muasal nama Karakal ini dari dari nama Karakul bahasa Turki yang artinya kuping hitam alaskan malmutnya dulu tuh dia udah sekolah 3 bulan sebulannya 5 juta jadi 15 juta lah sekolahnya abis ya tapi nggak usah dibayar lah sekolahnya biarin saya ganti itunya aja ganti saya beli aja dulu 28 juta setambungnya biru ya anjingnya sehat banget tapi saya tahan berat badannya ya karena kalau misalkan kegendutan dia bisa sampai 60 kilo kasihan bapaknya dulu bisa sampai segitu cuman tahan lah di 35 sampai 40 kilo karena kalau keberatan juga kasihan nanti kakinya tulangnya bengkok eh Mbak Sri japri aja nomor kontak saya ada di profil nanti gratis ongkos kirim deh nggak apa-apa ya jinak lah jinak dong semua kucing yang ada disini jinak hewan pelihara yang ada disini mah jinak semua karena kita pelihara dari kecil nah kebetulan saya ada serval di dalam rumah dua indukan yang lagi hamil nah lagi hamil akhir Februari ini lahiran terus sama pertengahan Maret lah dan itu mesti reservasi dulu kalau nggak reservasi nunggu anaknya brojel mah nggak kebahagiaan hai hai vidi ha 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 putin nggak mau bandal tau dia kalau mau diungsikan putin putin bangor si mana no ulin keluar mana ulin 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 hehehe takut dia nggak mau dia di ini lu lihat lu lihat berlindung berlindung sama saya nggak mau dia di bawa ngikutin kencang iya bisa apalin sebutinnya bikin apa nggak mau dia kalau kalau diajak ini maunya dilepas ngerti dia dah sebutin udah aman ke atas dia oh lihat wuhh tenaga ini sehat dia ini banget ee apa riang riang gembira ayo keluar yoo keluar udah main main sana main oh ada merpati awas kena awas ketangkap nah dia doyan banget merpati soalnya tuh merpatinya malah nancelok disitu dua wah jadi saya pelihara merpati juga di rumah buat pakannya si karakal ini buat binatang hidupnya ya gimana lagi ya karena itu rantai makanannya mereka jadi tanpa binatang hidup mereka nggak happy ya karena kegiatan berburu mangsa itu nambah happinessnya mereka itu yang pertama yang kedua eh kamu jangan masuk kanang siputin eh malah masuk kanang siputin berh nah terus memangsa binatang hidup itu juga menjaga imun dan metabolisme tubuhnya jadi tanpa binatang hidup mereka kayak yang didomestikasi sama kita ya nggak boleh jadi kita kalau pelihara kucing hutan kucing hutan Afrika ya kita mesti perlakukan dia karena kebutuhan hidupnya sesuai dengan eh apa habitnya mereka karena kalau kita kasih ayam potongan terus asian nggak sehat jadi kita wajib no kita wajib ngasih binatang hidup ya gitu perenai waktunya si amur ya itu jinak kan jinak semua kita prihara dari kecil tau lho vi apa waktunya selamat menikmati